Banyak mama-mama nanya ke saya, Miss, kira-kira anak saya cocok nggak ya kalau kuliah di kedokteran? Sebelum kita memaksakan anak untuk masuk ke suatu jurusan, mungkin udah baiknya kita kenali dulu ya karakteristik anak-anak atau remaja zaman now. Anak-anak SMP, SMA yang sekarang ini adalah mereka yang sangat familiar dengan teknologi. Sejak kecil mereka sudah terbiasa kenal dengan gadget. Generasi Z ini adalah mereka yang menuntut kebebasan untuk berekspresi, ingin fleksibel, nggak mau terikat dengan waktu dan tempat. Sekarang tuh banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbayangkan oleh kita, ternyata itu menghasilkan, menjanjikan. Contohnya software engineer, game developer, lalu ada financial planner, fashion designer, dan jenis-jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk berekspresi, bebas berkarya dan tidak menuntut mereka untuk datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 5 dan juga tidak mengikat dari sisi tempat. Nah, apa yang perlu orang tua lakukan saat ini adalah yang pertama, memahami dulu apa sih karakteristik anak-anak zaman now, lalu zaman seperti apa yang mereka hadapi. Setelah orang tua memahami, mungkin orang tua akan lebih bisa untuk mendampingi anak untuk menggali apa sih passion mereka, kemudian mengembangkan bakat mereka. Lalu satu hal lagi yang sebenarnya penting dan mungkin luput dari perhatian masyarakat, yaitu soft skill dan karakter. Kenapa penting? Karena dari beberapa penelitian, dinyatakan bahwa orang sukses itu nggak hanya orang yang pinter dan punya kill atau keterampilan, tapi mereka yang mampu bekerja sama, punya kemampuan untuk memimpin, punya jiwa untuk bertoleransi, dan lain sebagainya.